Intro Halo nakama, selamat datang di channel anime OP Yus, pastinya kalian semua paham betul Setiap orang pasti memiliki sebuah tujuan untuk hidup Dan seiring berjalannya waktu Seseorang itu pun akan sadar bagaimana cara agar tujuan hidupnya suatu saat nanti akan tercapai Dan hal itu pun sama seperti hanya setiap individu ataupun sebuah kelompok yang ada di dunia One Piece Mereka memiliki sebuah tujuan dan kepentingannya masing-masing Mereka semua akan melakukan apapun demi mewujudkan tujuannya tersebut Tidak peduli mereka harus bekerja sama ataupun membentuk aliansi dengan siapa Selagi tujuan mereka sama, maka hal tersebut pun bukanlah sebuah masalah Yap, dan hal itu pun yang pernah dilakukan oleh pihak pemerintah dunia dan bajak laut sisi bukai Nah sampai disini, apa kalian semua masih ingat? Pada manga One Piece chapter 690 Trafagar Law pernah menyinggung bahwa akan ada sebuah gelombang besar yang akan datang bersamaan dengan datangnya sebuah era baru yang hebat Law juga mengatakan bahwa dia akan menghancurkan penghalang itu Dan tidak akan ada yang bisa memperbaiki penghalang tersebut Kemudian setelah itu tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat dengan perkataan salah satu guru saya pada manga One Piece chapter 1908 Ya, salah satu anggota guru saya itu mengatakan bahwa akan ada sebuah gelombang besar yang tidak bisa mereka hindari lagi Itu artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pihak pemerintah dunia harus menghadapinya Dari sini sudah sangat jelas penghalang yang dimaksud oleh Trafagar Law pada manga One Piece chapter 690 Adalah para Yonko Yang selama ini menjadi tembok penghalang bagi para bajak laut generasi terburuk atau 11 Supernova Untuk merebut tatah yang telah ditinggalkan oleh Goldie Roger selama lebih dari 20 tahun yang lalu Jelas kekalahan Yonko Kaido dan Big Mom di negeri Wano menjadi sebuah peluang besar bagi para bajak laut di era baru saat ini Untuk memperbutkan gerai raja bajak laut dan harta karun One Piece Dan inilah yang dimaksud oleh guru saya tentang gelombang besar yang akan mereka hadapi Itu sebabnya pada manga One Piece chapter 1073 kemarin Salah satu anggota guru saya justru diperlihatkan turun tangan langsung Mengatasi masalah yang ada di Arts Egghead kali ini Kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah Apakah ini adalah sebuah keputusan yang tepat yang diambil oleh pihak pemerintah dunia untuk ikut datang ke pulau Egghead? Karena seperti yang kita tahu Musuh yang akan dihadapi oleh salah satu anggota guru saya ini adalah kelompok bajak laut topi jerami yang telah berhasil mengalahkan Yonko Kaido dan Big Mom Apalagi guru saya pastinya tahu betul level kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Luffy Well tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama Oke namun sebelum masuk ke pembahasannya jangan lupa like video ini ya bosku Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini kedepannya Nah jika sudah terima kasih banyak dan mari kita mulai Oke pembahasan kali ini akan kita awali dari sesuatu hal yang menarik yang terjadi di chapter 1073 Dimana ini bisa menjadi sebuah clue atau petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1074 nantinya Nah apabila kita perhatikan lagi Ada sebuah momen dimana Admiral Kizaru merasa khawatir dengan keselamatan Saturnus Ketika ada salah satu angkatan laut yang akan memberikan makanan dan minuman kepada Saturnus Sehingga membuat Admiral Kizaru menanyakan kepada salah satu angkatan laut tersebut Apakah makanan yang akan diberikan kepada Saturnus benar-benar aman dan tidak beracun sama sekali Bahkan Kizaru terlihat sampai mencicipi makanan tersebut Jadi kesimpulannya dari sini sudah sangat jelas Betapa ketatnya protokol keselamatan dan pengamanan yang dilakukan oleh pihak angkatan laut Terhadap para Gorosai Namun apa yang diperlihatkan di chapter 1073 kemarin Sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang pernah diperlihatkan pada manga One Piece chapter 907 Ketika salah satu kaisar lautan Akagami Noseng Justru dibiarkan begitu saja masuk ke kastil Pangea Dan bertemu dengan para Gorosai Padahal kita semua tahu bahwa Yonko adalah ancaman yang paling nyata Bagi pihak pemerintah dunia Tentu saja hal ini pun semakin menimbulkan kecurigaan di kalangan para fan One Piece Apakah sebenarnya istilah Yonko ini hanyalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh pihak pemerintah dunia Untuk menjaga hegemoni yang telah mereka bangun selama ini Karena seperti yang pernah dikatakan oleh Trafagar Lopah Damanga One Piece chapter 960 Salah satu yang menjadi penghalang utama para bajak laut generasi terburuk untuk mendapatkan harta kanun One Piece Adalah para Yonko atau bajak laut era lama Dan seperti yang kita tahu Bahwa Akagami Noseng adalah Yonko yang seangkatan dengan tiga Yonko yang sudah lengser Yaitu Shirohige, Kaido, dan Big Mom Selain itu hal ini juga diberkuat dengan ucapan dari salah satu Gorosai pada manga One Piece chapter 908 Atau lebih tepatnya selang satu chapter setelah Gorosai bertemu dengan Akagami Noseng Ya, salah satu Gorosai mengatakan jika keseimbangan dunia One Piece tidak bisa dipertahankan untuk selamanya Dengan kata lain, Akagami Noseng telah memberikan sebuah informasi yang dirasa sangat penting bagi Gorosai Dan kapan Gorosai harus bergerak untuk kembali menstabilkan keseimbangan dunia One Piece Dan apabila kalian perhatikan, ketika tiga Yonko di era lama lengser Akagami Noseng justru baru diperlihatkan bergerak untuk mendapatkan harta kanun One Piece Seolah semua ini memang bagian rencana dari Akagami Noseng Apalagi dua Yonko saat ini memang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Akagami Noseng Artinya bukan sesuatu hal yang sulit untuk menarik dua Yonko lainnya yaitu Luffy dan Bagi Untuk menjadi sekutu dari Seng demi membalaskan dendamnya kepada Kurohige Lalu sampai disini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah Apakah artinya Akagami Noseng bagian dari pihak pemerintah dunia? Jawabannya, ya bisa jadi Karena seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi Bahwa setiap individu ataupun kelompok yang ada di dunia One Piece Mereka semua memiliki tujuan dan kepentingan mereka masing-masing Tidak peduli itu bajak laut, angkatan laut, atau organisasi apapun Selagi mereka memiliki tujuan dan kepentingan yang sama Maka hal tersebut bukanlah sebuah masalah Untuk melakukan kerjasama atau membentuk aliansi Namun satu hal yang harus kita perhatikan disini adalah Kedatangan Gorosai ke pulau Egghead Jelas menandakan bahwa Gorosai bukanlah orang yang lemah Tentu saja hal ini pun akan menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jirami Untuk menyelamatkan dokter Vegapang Karena ada kemungkinan besar Tujuan utama kedatangan Gorosai adalah menghabisi dokter Vegapang Tetapi apabila Gorosai justru juga mengincar dan akan menghabisi Luffy Mimin rasa akal Gamino Seng tidak akan diam begitu saja Dan akan datang untuk menghentikan Gorosai Karena salah satu tujuan utama Seng Untuk balas rendam kepada Guru Hige Belumlah terwujud Kemudian di sisi lain seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi Tidak menutup kemungkinan juga Jika Seng akan menunggu dan memanfaatkan sosok yang didantikan oleh Roger Untuk berada di atas orang tersebut Sehingga Akagamino Seng akan mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh The Next Joy Boy Itu sebabnya inilah yang menjadi alasan kuat Kenapa selama belasan tahun lamanya Seng membentuk sebuah kelompok bajak laut Seng selalu tidak terlihat mencari dan menemukan pulau Laoktel Ataupun harta karun One Piece Well itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi One Piece chapter 1074 Jadi bagaimana menurut nakama semua Jika kalian punya pendapat lain Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar Oke sampai disini dulu pembahasan kita kali ini And see you next time Sub indo by broth3rmax